Pengadilan Negeri Kasongan, Katingan, Kalimantan Tengah menjatuhkan hukuman 15 bulan penjara kepada seorang pria berinisial B. B terbukti memperkosa istrinya sendiri yang berinisial TW. Hal itu tertuang dalam putusan PN Kasongan. Kasus bermula ketika B pulang malam dalam keadaan mabuk. Setiba di rumah, B memanggil istrinya dengan kata-kata kasar. TW ketakutan dan mendekati suaminya. B kemudian meminta TW melayani hasrat mirahinya. Dalam tekanan psikologis, TW melayani nafsu suaminya. Tetapi B memperlakukan istrinya tidak sebagaimana mestinya. B menggauli istrinya dengan kekerasan seksual, seperti diludahi, dipukul, hingga bentuk kekerasan seksual lain di alat kelamin istrinya. Atas perbuatan suaminya, TW melaporkan B ke kantor kepolisian. TW akhirnya diadili dan diproses secara hukum. Alasan yang memberatkan hukuman tersebut karena perbuatan B menyebabkan istrinya trauma dan sakit hampir satu minggu. Adapun hal yang meringankan, B belum pernah dihukum. B juga menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi kejahatannya tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel Youtube Tribun Jateng. Ikuti update terbaru dari social media Tribun Jateng.